Hai teman-teman, kembali lagi bersama gue, Yunepto, disini Video kali ini gue akan kasih kalian testnet, garapan adrop testnet dari Inisia Jadi disini ada twitternya, atinisiafdn Dia adalah sebuah blockchain dengan sistem interwoven rollup Nah, yang menarik Inisia ini di-backers oleh Binance Lab, Delphi Digital, dan Hack Venture Capital Punya 1000 follower, dan kemarin dia juga udah launching testnetnya Dan kita sudah bisa mulai garap testnetnya Pengenalan sedikit, apa itu Inisia? Inisia ini adalah sebuah blockchain dengan teknologi interwoven rollup-nya Dimana dia pengen ngebind sistem dari modular network Membangun arsitektur dan juga meningkatkan skalabilitas di layer 1 EVM Khususnya dengan layer 1 orchestration layer Lalu dia juga punya layer 2-nya nantinya Dan dimana nanti masing-masing dari tiap blockchain itu bisa berkomunikasi terhadap layer 2 dari Inisia Jadi kelebihan dia adalah universal consistency Yang kedua adalah guided software range Nah disini dia punya produk namanya Minisia Yaitu Inisia Interwoven Layer 2 Network Nah tentu saja kelebihan dari layer 2 ini adalah pertama Dia modular Jadi udah pasti jauh lebih cepat dibandingkan blockchain-blockchain lainnya gitu ya Dan yang kedua adalah biaya jaringan yang jauh lebih murah dibandingkan blockchain-blockchain EVM lainnya Nah dia punya kecepatan di angka sekitar lebih dari 10.000 TPS ya Dan udah ada explorer dan beberapa produk-produk seperti ini ya Username, DApps, dan lain-lain Dia support juga multi-VM ya Jadi dia bisa connect ke kayak Move atau Sui gitu ya Atau Aptos itu bisa ke Minisia-nya Dan nanti perpindahan asetnya dari berbagai layer 1 itu ke layer 2 Minisia itu jauh lebih cepat Dan jauh lebih murah dibandingkan projek-projek yang lain kayak gitu Jadi fitur-fiturnya nantinya ada banyak banget Ada Ultra Performance Ada Multi-VM Ada Vertical Integration Complete Ownership Untuk Probabilitas Omnisia Shared Security Nah cuma untuk penjelasan rinciannya itu Gue akan cukup skip aja Karena itu agak bahasa IT Terus Disini dia udah bisa membuka kesempatan buat para developer Yang ingin membangun projek ataupun framework dulu gitu ya Di inisia Dia juga udah bisa nge-launching smart contract dan lain-lainnya Kayak gitu Nah untuk starting journey-nya di testetnya ini Ada Inisia Wallet Ada Scan XP App Dan username Nah tugas di testet kita adalah ngumpulin XP sebanyak mungkin Nah Minisia juga dia udah kerjasama dengan banyak projek lainnya Seperti ada Blackwing Control Launch Tukana Milky Way Civitia Dan Init.ai Nah untuk Blackwing dan Milkytia Ini gue pernah bahas videonya udah ada Kan bisa cek aja Cari aja Searching gitu ya Dimana kalian kalau punya aset khususnya kayak di Blackwing Ada XP Atau BXP Blackwing XP Itu bisa digunakan Di inisia Nah nanti gue akan kasih Lihat contohnya seperti apa Nah dia udah kerjasama juga Ada Bandslab Delphi Venture BigBrain Holding Dan lain-lainnya Ya jadi bisa dibilang Ini projek bisa dibilang cukup legit lah ya Dan harapan kita dia bisa memberikan adddrop yang cukup Besar gitu Nah disini untuk testetnya adalah Di At Inisia FDN ini Dia udah di twitternya udah informasiin Dia udah launching Inisia Public Testnet Dia sudah live Pada 14 Mei 2024 Jam 9 Lewat 10 PM Dan ini viewernya sampai 300 ribu Jadi banyak banget gitu loh Nah ini dia jelasin apa itu Interwoven gitu ya Jadi ini adalah Holistical Rebuild Arsitektur Produk dan Economic Framework Dimana dia menggunakan Moduler Multi Chain gitu ya Memastikan bahwa Roll up Berbagai VM User dan Liquidity Itu bisa saling terhubung Terus juga ini ada penjelasannya Udah dimulai Dimana Inisia Incentive Public Testnet ini Akan berjalan selama 8 minggu Kedepannya Ya sejak tanggal 14 Di launching kemarin Gitu ya Jadi kalian masih punya Kesempatan Tinggal hitung aja 8 minggu setelahnya tuh Bulan apa Tanggal berapa gitu ya Terus juga disini ada Di appsnya Atau appsnya Yang nanti kita bisa akses Terus juga ada Kumpulin XP Gitu ya Dan nantinya dia ada Jenny Gochi Jenny Gochi itu kayak Semacam pet ya Dimana kalian Kumpulin XP Bisa naikin level petnya Dan ngasih makan petnya Nah sisanya kalian pelajari aja Untuk rekan-rekan dia Tadi udah ada 6 minitias yang gue sebutkan Kayak Blackwing Tunakana Network Launch Kontrok Milky Way Dan CVTX Ya Cuma gue prefer Lebih ke Blackwing Karena gampang aja sih Tinggal deposit doang Nah sisanya kalian bisa pelajari Kayak GitHub Dokumen Dan masing-masing project Yang sudah bekerja sama Kayak gitu Jadi pastikan kalian Ngasih makan Si Jenny nya setiap minggu Dan kalian explore Berbagai di apps Yang sudah kerja sama Dengan dia So yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Kita Download walletnya dulu Jadi dia punya wallet Initial Wallet Ini kalian bisa download Extension nya Link nya akan gue taruh Deskripsi video Ya Nah ketika kalian sudah Download Nantinya akan muncul Tampilan seperti ini Initial Wallet Kalau sudah kalian tinggal Connect aja nih Contoh gue akan connect Ke Twitter Ya biar gampang Kesimpannya gitu ya Terus kalian masukin Password yang ingin Kalian gunakan Ketika akses walletnya Nah kalau sudah Kalian tinggal Pencet Next Ya Kalian pencet Next Nanti dia akan muncul Tampilan Welcome lah ya Oke Nah kalau sudah Walletnya jadi Seperti ini tampilannya Ya Dan kalian bisa Pin aja Extension kalian Jadi dia akan Kalian tinggal buka aja Nah disini Kalian klik bagian Get Testnet Token Jadi kita claim Testnet Token dulu Nanti akan muncul Seperti ini Testnet Faucet Kalian tinggal Clear Captcha gitu ya Terus kalian masukin Address nya Nah kalau address nya Kalian tinggal copy aja Dari sini Dari atas gitu ya Atau dari Extension nya Terus kalian submit Nah kalian nanti Akan mendapatkan 30 init Ya init Testnet Token Nah ini untuk Faucet nya Kalian bookmark aja Terus kalian claim aja Setiap hari Kayak gitu Ya kalian claim Setiap hari Nah next Selanjutnya Kalian buka Yaitu App.testnet.initia Kayak gitu Link nya akan gue taruh Di deskripsi ya Untuk link Testnet nya ya Terus kalian disini Tinggal connect wallet aja Klik connect Ya terus pilih yang Initia wallet Nah nanti akan muncul Seperti ini Oke Nah kalau udah muncul Seperti ini Setelah kalian claim Faucet Pertama kalian beli Dan assign Initia Username dulu Gitu ya Atau langsung Untuk tes yang pertama Min Ya kan tinggal Minting NFT gitu Ini dulu deh ya Minting NFT Terus kalian approve Ini gas fee nya Murah sekitar 0,09 Init lah ya Kan tinggal approve aja Tunggu sampai Minting nya selesai Nah Nanti akan muncul NFT seperti ini Dan kalian dapet 100 XP Gitu ya Rekpao of the Avatar Jenny Ini kayak Ini kartu Yu-Gi-Oh Banget nih ya Gue gak tau kayaknya Developernya suka Yu-Gi Terus next kedua Adalah baru Ini yang task kedua Beli Initia username Kalian klik aja Nanti akan terbuka Username.testnet.initia.xyz Terus kalian masukin namanya Misalnya gue nama Unepto Terus kita enter Dia cari Dan kalau available Artinya bisa di minting Dan kan set Primary name Terus kalian connect wallet Kilih initial wallet Ya Nah terus kalian register Register Approve aja Di wallet nya Tunggu sampai Transaksinya berhasil Nah ini transaksinya Udah berhasil ya Kalian bisa cek di bagian Go to my page Untuk kelihat Username kalian Ya ini contoh Udah jadi username nya Dan udah di set Primary Oke Kalau udah kalian balik Nah terus Habis itu kalian klik min Task 2 nya Jadi kita akan min Bagian NFT si Jenny nya Nantinya Akan jadi Satu karakter Nah ini bagian pala nya Jadi kayak Yu-Gi-Oh Kalau Yu-Gi-Oh Exodia gitu kan Ada tangan Tangan Pala Kaki-kaki gitu kan Nah ini kurang lebih sama Nah terus Task 3 nya Swap Satu init ke USDC Ataupun ke ETH Ataupun ke TIA Nah ini kita tinggal Disini aja Kan connect wallet Ya connect wallet Terus kalian Tinggal masukin Init nya Sebiji aja Ke USDC Terus kalian next Di bawah ada next Terus confirm Lalu kan tinggal Transaksikan aja Tunggu sampai Transaksinya berhasil Oke Kalau udah Kan ke bagian Go to my patch Nah kayak gini Ya disini udah keliatan Asset USDC nya bertambah Nah ini kan juga boleh Coba juga Ngeswap ke TIA Gitu ya misalnya Satu init ke TIA Next Kan tinggal confirm Ini buat testing aja ya Kalau mau coba silahkan Ya Nah ini approve Tinggal tunggu berhasil Kita tunggu sebentar Oke Sudah selesai Nah ini udah muncul TIA nya Kan juga bisa coba Swap init nya ke ETH Nah ini coba-cobain aja Kita buat nambah TX juga Gitu ya Jadi ini enaknya Dia Wallet nya init adalah Kita gak perlu simpen Seed fresh Kita bisa connect ke Twitter Bisa ke Google Dan lain-lain Jadi salah satu Tujuan produknya itu juga sih Mempermudah orang web tuh Bisa pakai web 3 Padahal ini transaksinya Tercatat secara on-chain Kurang lebih kayak gitu Teman-teman Nah ini connect Wallet ke Swap ke TUC Nah ini udah swap semua Contohnya Kalau udah kan Baik lagi ke yang tadi Ke testnet nya Dan ini udah bisa minting Lagi NFT yang Tangan kirinya Ini kan approve aja Mint approve Kita tunggu sebentar Nah ini dapat Tangan kirinya ya Left power ya Selanjutnya Yang keempat Stack init ke validator Nah kalian klik aja Masukkan initnya Eh connect wallet dulu ya Gak inisial wallet Oke Nah pilih node nya Terserah kalian Mau yang Mana Gitu ya Gue akan Stack nya itu Ikutin yang ini deh Ikutin yang tadi Gitu ya Node X Emperor Next Masukkan 1 Confirm Approve Nah ini node ke validator ya Jadi kalau kalian nanti Mau unstack Butuh 7 hari Tapi di mynet nya aja Gitu loh Ini kan testnet doang ya Jadi gak usah di unstack Terus go to my patch Nah ini sudah Masuk staking Di validator nya Kalian bisa lihat ya Disini muncul Node X Emperor Terus kalian Kalian tinggal balik Lalu minting bagian kaki kanan nya Ini kan tinggal approve Tunggu sebentar Dan sudah dapat Ya kaki kanan Yang terakhir Task kelima Ini stack Init LP Ke validator Kalian pencet aja Nanti otomatis kebuka Nah ini kita pilih Tadi kan udah swipe nih Ada USDC Ada ETH Ada TIA Misalnya ke USDC Pilih USDC Terus ini kalian Maxi Maxi Apa Maxi Ini aja USDC nya Dipenuhin aja Terus next Terus pilih Blocksing seboleh Next aja langsung Confirm Lalu tinggal approve Dan stack Tunggu sampai Berhasil Dan stack pun Sudah berhasil ya Your stack 0,18 USDC Dan 0,7 Init Terus go to my patch Dan kan bisa lihat Di bagian staking Udah muncul Juga USDC Dan Init nya Jadi yang ini Validator Single token Ini yang LP Oke kita balik lagi Ke Initia app nya Lalu kalian tinggal Minting Disini Untuk task 5 Tunggu sampai Min nya berhasil Nah ini dapetnya Body ya Ternyata dapet bagian Badan Nah baru ini Kaki kiri nih Yang task 6 Disuruh claim Stacking reward Nah ini kalian klik aja Langsung approve aja Kalian klik langsung Approve Nah tunggu sampai Berhasil Kalau udah berhasil Claim Sekarang tinggal Minting Kaki kirinya Ya Tinggal minting Tunggu sampai Berhasil Dan sudah dapet Gitu ya Gitu udah dapet Nah disini Kalian klik Build Jenny nya Jadi kita gabungin Semua bagian Badannya Gitu ya Terus kalian tinggal Approve aja di wallet nya Jadi disini lucu sih Dia gabungin Kartu Yugi Anjing Sama avatar Gitu ya Jadi Satu NFT nih Nah kalau udah Disini kalian feed Jenny Ya kalian feed Jenny Oh sorry Sebelum kalian feed Jenny nya Itu kalian Ke bagian Earn more XP dulu Disini kalian klik Oke Lalu disini ada Enter referral code Kalian klik Kalian dapet 50 XP tambahan Kalian masukin Code yang gue taruh Di deskripsi video ya Jadi gue ada Referral code nya Yaitu RO889QOU Hurf besar semua Nanti kalian tinggal Masukin code nya Ada di deskripsi video Nah selanjutnya Kalian Follow X nya Buat dapet 30 XP Kalian tinggal klik aja Lalu tinggal connect Ke twitter nya Dan yang terakhir Kalian join ke discord nya ya Bisa dapet 1625 XP Kalian tinggal klik aja Connect dan join ke discord Nah untuk discord nya Itu dapet XP nya Tergantung role kalian ya Jujur gue sendiri Baru gabung ke discord nya Makanya cuma dapet 25 XP Jadi kalau kalian pengen Maksimalin dapet XP nya yang banyak Kalian harus join discord Dan dapetin berbagai role Yang ada Semakin banyak role kalian Semakin aktifkan di discord Maka semakin Besar XP yang kalian Dapatkan Kayak gitu Nah ini contohnya ya Ada milita captain Lieutenant TG Poker Holo Echo Isolated Dan first weaker Kayak gitu Nah jadi kalau cuma Gabung discord nya Dapet role awal Initiatives Yaudah kan Cuma dapetnya 25 XP Terus kalian oke aja Gitu sih teman-teman Jadi Kalau kalian Pengen dapetin Extra XP nya Yaudah kalian aktif aja Kan tinggal reconnect aja Harusnya nanti bisa dapet XP lagi sih Kayak gitu Oke selanjutnya Baru kita Feed Jenny nya ya Jadi kalian klik feed Jenny Nah contoh disini kan XP nya ada 700 tadi ya Kalau kalian lihat Punya gue Ini kalian feed Jenny nya Kalian beli dulu Makanannya Jadi kalian Kebagian buy more food Gitu ya Nah terus disini ada Common 200 XP Ada Rare 700 XP Dan Legendary 1700 XP Semakin tinggi Rate makanannya Semakin tinggi Kualitas makanannya Semakin banyak XP yang didapat oleh Si Jenny nya Nah semakin tinggi Level Jenny nya Maka semakin bagus Dan semakin besar Reward yang kalian dapatkan Dan semakin tinggi Leaderboard Atau ranking Yang kalian dapatkan Kayak gitu Jadi contoh Karena gue punya 75 Gue akan beli yang rare nya Kita coba Beli yang rare Jadi dia sistem Kayak gacha gitu Food nya Lalu kan tinggal Approve di wallet Nanti kan akan Dapat Makanannya Kira-kira apa Nah ini gue dapat Kayak can gitu Dapat 3 3 hati gitu ya Terus tinggal oke Terus Go to feed Jenny nya Balik aja Nah Terus Pilih yang Good lunch Nah tinggal upgrade Oh sorry Ini berarti gue dapatnya Yang paling rendah Ternyata Gue dapetnya Kayak net food Temen-temen Ini berarti Sial gachanya ya Walaupun 700 XP Nah ini kalian tinggal Kasih makan Ya Kasih makan Dan kasih makannya Hanya bisa Satu minggu sekali Gitu Ya Nah ini gue Approve aja Nah Langsung nambah Gitu ya Jadi nanti gue bisa Kasih makan lagi Sekitar 6 hari 2 jam ke depan Kayak gitu Nah terus Kalau kalian punya foodnya Misalkan punya XP banyak Dapetnya yang banyak Yang kecil-kecil Kan ini kan gacha kan Gacha Kalau legendary Dapetnya yang daging Berarti ya Rare dapetnya yang ini Common dapet yang ini Tapi Tetap Gacha gitu loh Maksudnya kalian pilih legendary pun Bisa dapet yang paling common Ya kayak gitu kurang lebih Kalau tadi gue rasakan ya Nanti kalau kalian ngumpulin Misalnya yang Kenetnya ada 10 Itu bisa di upgrade Jadi satu yang Tengah ini Yang tengah ini 10 Bisa di upgrade Jadi satu yang Paling Paling gede Gitu XP nya Di bagian upgrade food Ya gitu Oke Jadi kurang lebih itu sih Penjelasannya Untuk yang Inisia Nah jadi kan tinggal Naikin levelnya aja Dan ini rankingnya Langsung naik ke 319 ya Dari 4000an Ini juga udah muncul Di sini ada Namanya Oke Nah sisanya kalian bisa Dapat Inisia XP Untuk Supaya bisa Nge-fit si Jenny nya Untuk gachanya Dengan cara apa Dengan cara Kalian Pakai di apps Yang kerjasama Yang kerjasama dengan Inisia Ada Blackwing Blackwing Videonya udah ada Sebelumnya Tinggal cek aja Ada launch Nanti gue akan Explore Tukana Dan Init AI Tiga ini gue belum Explore Nanti gue akan Explore Kalau Ada nemu strategi Yang bagus Gue akan Buatkan videonya Cuma saat ini Baru Blackwing aja Nah untuk Blackwing Sendiri disini Udah ada penjelasannya Blackwing Testnet Akatomcat1 Sudah live Ditenagai oleh Inisia FDN Kalistia BlackV Akan menjadi Dex Abstraction Nah start trading now Jadi kalian klik Blackwing V Slash Tomcat Terus Disini ada penjelasannya Kita diminta untuk Convert BXP kita Menjadi BUSD Untuk melakukan Trading Jadi kalau kalian Punya BXP Hasil Dicament Deposit Di Blackwing Itu bisa kalian Tukarkan menjadi BUSD Dengan rasio 1 banding 100 Contoh Disini gue punya BXP ada 2700 Jadi kalau Ini gue tukarkan Gue dapet 270.600 BUSD Tapi ini Testnet ya Jadi hati-hati ya Terus Trade Menggunakan BUSD sebagai Kolateral Di Testnet Convert Convert Your positive PNL Back to BXP Oh oke Jadi Teman-teman Itu bisa Trade Ini yang gue tangkap Berarti kalian Kalau jago Trading Kalau kalian Jago Trading Disini kan Dia ada Trading Ada long Ada short Jadi kalian Tuker BXP Menjadi BUSD Oke Kalau kalian BUSD nya Habis Kalian Tidak Jago Trading Maka Kalian Rugi BXP nya Ilang Tapi Kalau BUSD nya Ini kalian Jago Trading Dan berkali-kali Lipat Kan bisa Tukar balik BUSD nya Jadi BXP Yang otomatis BXP nya Itu akan Makin banyak Nah Semakin banyak BXP Itu kan Akan meningkatkan Ad drop Kalian di Blackwing Kurang lebih Kayak gitu Ya Itu yang gue tangkap Nah Terus Disini Dapatkan 4x booster Dengan Downside protection Leverage Di aset Dan tidak pernah Terkena likuidasi Ya Dan Kalau aset kalian Menuju 0 Kalian tetap Memiliki kolateral Kalian Kayak gitu Ya Jadi itu yang ditawarkan Oleh Si Blackwing Contoh Misalnya Kalian punya BUSD Price Di angka 4,96 Blackwing Boost PNL nya 1.400 1x Spot PNL nya 627 Jadi Kolateral Kalian Tidak akan Hilang Itu sih Yang gue tangkap Jujur Untuk trading Ini gue kurang Paham Karena gue bukan Trader Jadi semoga Kalian bisa Coba aja Langsung Dan kalian Nemu Strateginya Kalau kalian punya Strategi sendiri Boit list Di bawah Terkait Untuk yang Blackwing Ini sih Kayak gitu Jadi kalian bisa Tinggal Mainin trading Ini aja Disini Udah sih Yang terakhir Adalah Node Jadi Inicia ini Punya Running Node Dengan Spesifikasi Yaitu Butuh Hardware Atau OS CPU 4-Core Memory 16 1TB SSD Dan Bandwidth 100 Mbps Untuk Tutorial Installnya Itu udah ada disini Cuma Gue tidak akan Munculkan di video ini Karena Pertama Gue Jarang Menjalankan Node Kedua Gue cukup Trauma Dengan Mason Kemarin Kemarin Jadi Kayaknya Gue Nggak akan Jalanin Node Apalagi Ini di Linux Jadi Kalian harus Pakai VPN Sorry Pakai VPS Virtual Private Server Oke Paling sampai sini Video terkait Inicia Semoga Membantu Teman-teman Yang intinya Kalian kumpulin Naikin level Si Ini ya Jenny Avatarnya Setinggi mungkin Oke Thank you Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Dadah